Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Indonesia berpotensi pecah seperti Uni Soviet? Benarkah? Keberagaman yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan Uni Soviet Artinya potensi perpecahan Indonesia pun jauh lebih besar Sehingga bukan tidak mungkin apa yang menimpa oleh Uni Soviet dialami juga oleh Indonesia Nah genks, demikianlah diingatkan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Murdiyad Pada hari Sabtu 8 Februari kemarin Dia mengatakan sejarah berdirinya Indonesia berasal dari negara-negara yang sudah ada sebelum NKRI lahir Kemudian, mereka pun mengikarkan diri untuk bersatu padu dan melebur menjadi bangsa Indonesia Kini, fenomena kembalinya negara-negara kecil seperti sebelum Indonesia Merdeka hadir kembali Ada yang sangat serius sampai menggunakan senjata Ada yang juga terlihat seperti lucu-lucuan Termasuk menyertakan atribut kuda Semua ini menjadi fenomena Sekaligus peringatan yang harus dipahami Bahwa NKRI belum sepenuhnya menjadi kesepakatan bersama Padahal apa yang kita terima adalah anugrah NKRI bukan hanya slogan Tetapi tekat mendirikan NKRI adalah sumpah Inilah tantangan yang akan terus dihadapi oleh generasi muda Baik zaman sekarang maupun masa depan Begitu kata Lestari Murdiak Saat sosialisasi empat pilar MPR diharapan pengurus komisariat Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Kompleks Parlemen Jakarta Pada hari Sabtu 8 Februari Sosialisasi empat pilar MPR ini menggunakan metode workshop Selain Lestari, acara tersebut turut menghadirkan dua pembicaraan yang lain Yaitu praktisi pendidikan Ahmad Baydowi Juga praktisi pendidikan dan mantan Bupati Bojonegoro Sunyoto Dikutip dari kantor berita RMOL Sumse Lestari Murdiak mengajak generasi muda Untuk mengahami dan menjiwai empat pilar MPR RI Hal ini digunakan untuk mengeliminir potensi perpecahan di Indonesia Selain itu, Lestari juga mengajak untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Hal ini penting karena generasi muda akan selalu menghadapi perubahan yang begitu cepat Bukan hanya di bidang teknologi dan informasi Tetapi juga perubahan yang menyangkut dunia, budaya dan juga nilai-nilainya Perubahan yang cepat disertai keterbukaan akan diikuti masuknya nilai-nilai asing Dan bisa berakibat terpinggirnya Pancasila Inilah tantangan yang akan terus dihadapi generasi muda sebagai calon memimpin masa depan Demikian yang dikatakan oleh Lestari Murdiak Tentang Indonesia pecah pernah pula dibeberkan oleh ekonom senior Rizal Ramli Toko nasional dan juga ekonom senior Rizal Ramli pernah mengatakan bahwa Indonesia itu tidak akan punah Tetapi bisa pecah Bisa terjadi disintegrasi apabila kepemimpinan lemah Maka akan terjadi ketidakadilan sosial dan ketidaksejahteraan Apalagi kekuatan adik kuasa seperti Amerika Serikat dan lainnya tidak pernah tinggal diam Untuk mempengaruhi kawasan Asia Tenggara Ujarnya dalam keterangan yang diterima oleh Radio Republik Indonesia Indonesia bukan punah, tapi bisa disintegrasi atau pecah Kalau kepemimpinan yang lemah dan ketidakadilan pun makin parah Tambah mantan menteri Menko Kemaritiman ini Ekonom senior Indonesia juga mencontohkan soal Papua Dimana anggaran dananya dari pusat besar akan tetapi tidak sampai ke rakyat Papua Karena melalui birokrasi gubernur, bupati, dan seterusnya yang tidak efektif Kemudian bocor dan terjadilah KKN Harusnya dana itu disampaikan langsung ke rakyat Atau dengan membuat ATM Atau diberikan langsung ke tangan rakyatnya Begitu kata Rizal Ramli Dimana ia merupakan sosok yang dekat dengan Gusdor Lebih jauh Rizal Ramli juga mengungkapkan pendekatan kesejahteraan dan keadilan harus menggantikan pendekatan keamanan Rakyat Papua miskin, sekolah susah, sama dengan di Maluku Jadi pendekatan kesejahteraan dan keadilan jauh lebih efektif daripada pendekatan keamanan Ingat, Australia, Amerika Serikat, dan Cina sangat tertarik dengan Papua Jadi kita harus bisa melayani kepentingan rakyat Papua Agar bebas dari kemiskinan dan juga ketidakadilan Begitu tuturnya Sementara itu soal pecahnya sebuah bangsa Ex-Mengo Equin era Presiden Gusdor itu juga mengingatkan Bahwa Imperium Romawi dan Yunani waktu Alexander kekuasaannya sampai Asia hingga perbatasan Cina Kemudian hilang begitu saja Jelang akhir abad 20, masyarakat dunia juga menyaksikan Yugoslavia pecah menjadi tujuh negara Negara bubar itu terjadi Soviet era Mikhail Gorbacev Misalnya seperti itu Bubar setelah ada beberapa negara bagian yang tak bisa dikendalikan Padahal Gorbi dipuji oleh Barat tapi kepemimpinannya lemah Begitu tegasnya Kemudian Yugoslavia di bawah Tito yang juga sahabat Soekarno di era penggantinya pecah berantakan Demikian halnya India, Pakistan, Bangladesh juga pecah Juga Syria, Yemen, dan Libya dilanda perang saudara dan juga intervensi asing Begitu kata Rizal Ramli Selain ekonomi senior Prediksi Indonesia bakal pecah menjadi 12 bagian juga dikatakan oleh mantan penasihat KPK yaitu Abdullah Heha Mahwa Ia memprediksi potensi terjadinya disintegrasi di Indonesia itu begitu besar Ia memprediksi sekitar tahun 2050 Indonesia akan terpecah-pecah menjadi belasan negara bagian Indonesia akan pecah menjadi 12 negara baru seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat Kata Heha Mahwa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Selasa Mantan aktivis HMI itu juga melanjutkan potensi disintegrasi yang akan menimpa Indonesia disebabkan banyak faktor Mulai dari disparitas dan kesenjangan ekonomi, tumbuhnya gerakan separatis, kemudian penyakit korupsi yang merajalela di tanah air Hingga potensi ribuan pulau yang tiba-tiba hilang Jika tidak pecah, maka Indonesia akan segera hilang Begitu katanya Masih pula kata Heha Mahwa berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Sekitar tahun 2030 akan ada 3.000 pulau yang hilang Ribuan pulau yang hilang disebabkan faktor alam atau campur tangan manusia Yang jelas, ini merupakan soal waktu Catatan dari redaksi Terjadinya, Balkanisasi di Indonesia pernah diutarakan Jelas oleh Direktur Utama Komite Perdamaian Dunia atau World Peace Committee Joyoto Suntani beberapa waktu setelah Ia memprediksi pada tahun 2015 Indonesia akan terpecah setidaknya menjadi 17 negara bagian Dengan pusatnya di Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali Indonesia kini juga sedang digarap untuk dipecah-pecah Menjadi 17 negara bagian oleh kekuatan kapitalisme dan juga neoliberalisme Begitu katanya beberapa waktu silam Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan atau Kapus PNTNI, Meijen M. Fuadbasha Membenarkan potensi terjadinya pepercahan di Indonesia Hal tersebut diperkuat dengan maraknya konflik yang terjadi belakangan ini Kalau konflik semakin rusuk, ada yang senang melihat itu Katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Rabu Untuk menanggapi insiden kericuhan di Tolikara, Papua waktu silam Ia pun juga mengatakan Indonesia merupakan negara dengan segala potensi alam yang begitu besar Sehingga wajar ada negara-negara lain yang ingin melihat hancur Indonesia menjadi terpecah belah Namun saat ditanya negara mana yang memprovokasi masyarakat dan ingin Indonesia terpecah belah Fuadbasha pun enggan mengungkapkannya Ada yang tidak ingin melihat Indonesia maju, berkembang besar Indonesia menjadi pelopor Ungkapnya Fuadbasha juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing atas kabar-kabar provokatif dan juga emosional Kita harus waspada, kita juga jaga tempat ibadah Sebab ada yang memancing di air keruh Kita tunjukkan bahwa emang bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan tidak gampang terprovokasi Begitu katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!